Di Indonesia, hukum itu lebih sayang kepada para koruptor. Bagi saya, kata baik itu langsung gugur saat itu juga ketika dia melakukan korupsi. Sahabat, sepertinya di Indonesia, hukum itu lebih sayang kepada para koruptor. Kang Evel, kenapa saya bilang seperti itu? Banyaklah ya, kasus-kasus yang kita lihat ada pengurangan-pengurangan hukuman. Nah, ini yang terbaru ini, sahabat. Bahwa hukuman Edi Prabowo terkait kasus korupsi eksperbenih lobster, baby lobster itu seperti sebuah drama, sebuah sinetron gitu. Yang ketegangannya naik turun, kan begitu Kang Evel. Jadi hukumannya itu dari 5 tahun naik menjadi 9 tahun. Dan kembali lagi sekarang, kena kortingan hukuman. Ini kembali lagi ke 5 tahun hukuman penjara. Nah, ini yang makamah agung. Makamah agung. Jadi, yang terbaru itu di tingkat kasasi hukuman Edi Prabowo ini dipotong jadi 5 tahun penjara, Kang Evel. Nah, ini disebabkan, ya kan otomatis publik akan bertanya-tanya. Alasannya ya? Alasannya apa? Alasannya itu karena Edi Prabowo ini baik, dalam tanda kutip, baik selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini tentu saja memperbaiki putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi naik turun, terus juga ini menjadi polemik. Sekali lagi, Indonesia diharapkan pada polemik baru ini yang membuat, memunculkan pro kontra tentu saja, Kang Evel. Kang Evel melihatnya bagaimana ini naik turun kayak demam aja gitu. Kalau demamnya naik turun itu, apa Kang? DPD ya? DPD. Ya, terlepas dari untuk keluarganya Pak Edi Prabowo tentu mereka sangat senang ya, ada kortingan. Kita juga pasti kalau sebagai saudaranya perasaan itu tentu ada. Tapi, ini kalau mendengar berita seperti ini, saya jadi suka ingat ini, Kang. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Nah, beginilah Indonesia. Iya, 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 iya. Lucunya tingkat dewa. Send up komedian aja bisa kalah jauh nih sama para politikus dan aparat penegak hukum di dunia ini. Nah, menilik apa yang disampaikan oleh Pak Edi Prabowo tentu dengan alasan baik karena dia melakukan kebaikan selama menjabat. Barangkali maksudnya dia melakukan aktivitas sebagai Menteri itu, raportnya baik mungkin itu maksudnya ya. Jadi, alasannya itu, alasan hukuman yang didingankan karena rekam jejak Edi Prabowo itu sebagai Menteri yang bekerja baik itu, misalkan salah satu contohnya adalah mencabut peraturan Menteri KKP dan menggantinya dengan peraturan Menteri Nomor 12 Permen KKP 2020. Nah, baik. Itu yang dijadikan Dalil ya. Bagi saya, kata baik itu langsung gugur saat itu juga ketika dia melakukan korupsi. Jadi, kalau mau dicermati, kenapa dia sampai memunculkan permen yang dianggap sebuah kebaikan untuk nelayan misalkan? Itu kan bisa jadi sebuah rangkaian, itu bisa menjadi sebuah strategi politiknya. Dia melakukan ini dulu, memancing, kemudian setelah itu, nah kan strategi kan begitu ya. Ada, kalau di sepak bola itu ada pola berapa kan? Empat, empat, tiga. Ya gitu loh ya, banyak ya. Nah, itu kan polanya berbeda. Ada yang bertahan dulu, kemudian menyerang gitu kan. Ada yang di detik pertama dia langsung menyerang dan seterusnya. Nah, ini juga pola. Ini bisa juga dianggap sebagai sebuah pola. Kalau ini betul-betul dipelajari oleh para penegak hukum. Jadi, yang dianggap baik itu bisa jadi belum tentu baik. Kalau ujungnya adalah sebuah ketidakbaikan, korupsi. Jadi, saya kira Dalil itu gugur langsung. Itu tidak bisa dipakai. Kata baik itu salah besar. Apakah ini bisa kembali disebutkan hukum di Indonesia tercoreng kembali gitu loh? Artinya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, ya. Dan, ya lucu ya. Ini seperti siapa waktu itu selegramnya? Dia tidak dihukum karena bertindak sopan di pengadilan. Iya. Itu kan super aneh gitu. Ini kan yang terjadi bukan persoalan dia sopan atau tidak. Tapi dia melanggar aturan karantina. Nah, ini pun demikian. Ini bukan persoalan dia menyebat baik atau tidak. Dia melakukan tindak korupsi gitu. Mungkin Kang Epul sedikit tahu, sedikit banyak tahu tentang cerita Edi Prabowo. Kenapa bisa seperti ini, Kang Epul? Ya, sedikit. Persisnya sedikit. Karena saya memang berkesempatan, Kang, untuk bertemu dengan beliau. Ya. Berjam-jam, berdiskusi tentang banyak hal. Dan saya yang bukan siapa-siapa. Saya tidak menyebat apa-apa. Tapi karena saya memiliki konsep tertentu. Kemudian beliau terima. Dan itu beliau sangat welcome sekali. Beliau itu super ramah, Kang. Baru kali ini, saya memang berkesempatan juga bertemu dengan beberapa pejabat. Bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya. Dalam berbagai urusan, Kang. Waktu itu sih beliau belum menjabat sebagai menteri. Itu masih ketua fraksi Gerindra di Senayan. Tapi sebagai ketua fraksi, itu luar biasa ramahnya. Luar biasa baiknya. Datang itu beliau sedikit memungkukan badan. Kemudian dengan sopannya memegang pundak saya, mempersilahkan. Saya bilang, kok ada ya pejabat kayak gini? Nggak masuk akal, saya bilang. Walaupun setelah konsep itu saya terangkan, jelaskan dengan cukup panjang lebar, beliau terima, beliau berjanji akan menindaklanjutinya. Dan itu ternyata juga tidak ditindaklanjuti. Tapi bukan itu persoalannya. Testimoni saya ketika bertemu dengan beliau, itu sama dengan ternyata dengan banyak orang yang bertestimoni terhadap Pak Edi Prabowo. Sangat ramah, humble gitu ya. Nah, itu artinya sangat itu terlalu gitu loh, Pak Maksudnya. Kan apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, ketika saya juga mempelajari kasus korupsi yang terjadi, itu juga memang tidak terlepas dari kebaikan yang berlebihannya itu. Jadi, saking baiknya, kadangkali ada yang minta ini dikasih, walaupun melanggar aturan. Apa sampai ngasih apartemen buat pemain bulu tangkis, itu kan nggak masuk akal juga gitu, tapi itu dilakukan. Nah, tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari testimoni saya tentang Pak Edi Prabowo, saya secara pribadi juga sebetulnya tidak ada masalah sama sekali, tapi ketika itu berkaitan dengan korupsi, maka kita harus tegas. Menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Jangan juga karena baiknya, karena ramahnya gitu. Ini mempengaruhi hakim untuk memotong juga gitu. Artinya hukum harus tajam ke bawah dan ke atas ya. Iya. Jangan sampai aparat penegak hukum itu terkesima oleh hal-hal yang nampak di depan gitu. Karena saya yakin juga Pak Edi Prabowo itu di ruang pengadilan itu pasti tindakannya kurang lebih begitu. Sangat sopan, sangat santun, sangat ramah gitu. Nah, Kang Epol, ini kan banyak yang naik turun atau menawar seolah-olah seperti itu ya hukuman kepada para koruptor ini. Lalu pertanyaannya, seharusnya seperti apa sih hukum yang diberikan kepada para koruptor ini, Kang? Iya, kita lihat fenomena menarik kemarin, Kang. Ketika Angelina Sondak itu keluar, dan kita dapat cerita bahwa dia menambah hukumannya 4 bulan setengah untuk mengganti 4 miliar setengah yang harusnya dia kembalikan ke negara. Jadi ternyata ada opsi yang kurang lebih begitu bunyinya. Ini kembalikan ke negara, kalau tidak sanggup, kalau tidak mau, ada tambahan. Maka diganti dengan penjara. Dan Angelina Sondak memilih di penjara. Ini satu saja contoh dari representatif para koruptor yang lain. Mereka lebih takut dimiskinkan daripada di penjara. Jadi, saya kira penjara buat para koruptor itu juga sudah dibahas, diangkat oleh banyak orang, termasuk Najwa Sihab. Dia langsung sidak ke LP Suka Miskin, dekat dari sini, cuma 15 menit kalau pakai motor. Dan ternyata kan ada ruangan khusus. Bahkan secara menjadi rahasia umum, bahwa para koruptor yang ada di sana, dia punya rumah di sekitarannya. Memang ceritanya untuk keluarganya, biar gampang nengok. Tapi ternyata juga banyak cerita, dia bisa keluar masuk dengan mudah. Di penjara itu tidak membuat jera. Apa yang membuat jera para koruptor? Miskin. Jadi, saya kira, ini catatan buat penegak hukum kita. KPK, misalkan terus dengan aparat penegak hukum, Jaksa, tolonglah, salah satu hukuman yang terberatnya adalah dimiskinkan, dinorupiahkan. Sama seperti yang dilakukan, rencana dilakukan kepada Indra Kens, kalau nggak salah, yang dinomo itu ya. Betul-betul dimiskinkan gitu ya. Itu disita semua itu. Nah, ini kan, di Prabowo kan cuma denda berapa? 400 juta. Padahal korupsinya, nah, itu kan yang nggak masuk akal. Iya, iya. Jadi, ini nggak, para pejabat nggak akan jera, nggak akan takut melakukan korupsi. Kalau nggak ketahuan, dia bisa melanggang dengan bebas. Kalau ketahuan, cuma di penjara beberapa saat, duitnya masih banyak. Iya, iya. Jadi, dianggap biasa saja. Iya, itu. Harusnya ini jadi catatan penting buat aparat penegak hukum. Alhamdulillahirrohabilalamin, saat ini, banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya, jelas. Hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini. Karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah. Untuk mampu terus menyuarakan dan mengemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu Operasional Channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.